assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ramit amik bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini tolong di support dengan cara tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa penyelapan dan notifikasinya agar dapat video update-an terbaru dari saya Oke video kali ini saya akan beritahu suatu cara membuat aplikasi Android di HP Android sendiri Oke kita langsung aja buka browser ya teman-teman browser browser akapun itu teman-teman setelah itu kemudian tulis APP Geyser Oke teman-teman jika tampilannya begini klik paling atas ya ini APP Geyser.com Nah setelah tampilannya begini lagi teman-teman kemudian select APP for free langsung aja kita buat kalau untuk login akunya nanti aja enggak papa kemudian jika tampilannya begini teman-teman disini semuanya fitur-fiturnya udah lengkap mau buat pvn juga bisa aplikasi video call and chat juga bisa slot messenger wallpaper banyak karena kita hanya percobaan kita coba aja businya step-step kita bisa menggunakan website ya teman-teman atau link browser Oke jika udah begini url nya kita saling di sini ya atv example.com Oke karena saya mau buat aplikasi YouTube channel saya jadi saya langsung aja buka YouTube saya mau saling linknya ya kemudian klik titik tiga pojokan ada sini sampingnya kamat-kamit setelah itu kemudian membagikan kemudian diklik salin setelah itu kita kembali ke aplikasi APP Geyser Twitter atau websitenya Oke setelah itu teman-teman kita salin di sini ya salin kita tunggu teman-temannya kemudian tempel setelah kita tadi salin ya kita tempel disini ya teman-teman Nah setelah itu kita klik get content get content kita tunggu teman-teman prosesnya ya berlangsung Oke sudah kita geser ke bawah geser ke bawah mau diedit juga bisa teman-teman jadi tampilannya gitu ya kita langsung aja ke bawah karena ini hanya percobaan kemudian kita klik next ya teman-teman setelah itu kita akan disuruh mengisi nama aplikasi kita ya YouTube r a kemudian klik next setel ini terserah teman-teman ya namanya apa Oke kita klik next nah disini teman-teman juga bisa mengisi ikonnya atau merubah ikonnya karena kalau untuk bawaan default ikonnya gini ya kalau mau diganti ini tapi ukurannya itu 512 kali 512 ya ikonnya karena kita percobaan kita klik default ikon aja setelah itu kita klik next setelah begini teman-teman kita klik create kita diarahkan ke emailnya teman-teman kita isi email kita dulu agar kita bisa menurut aplikasinya ya kemudian kita klik salah satu email kita nah kita diarahkan ke sini teman-teman untuk mendownload ya tunggu kita persisnya Oke setelah tampilannya begini teman-teman kita klik ini ikon panah kebawah untuk mendownload aplikasinya ya panah kebawah yang kuning atas ini klik ini ada panah kebawah oke nah ini bisa langsung ini ya kita klik ini aja send to email kita kirim ke melalui email ya teman-teman jadi link downloadnya dikirim di emailnya buka email setelah itu kita refresh tunggu linknya dikirim di sini ya Nah udah masuk klik atau bagiannya kemudian kita oke ini ada dua teman-teman ini ya ada apk file apk file berarti kita langsung install di aplikasi ya file-nya bentuk apk langsung kita download ini file AAB ini biasanya di-upload di Playstore karena kita langsung kita download bentuk apk aja download apk Oke teman-teman sebelum kita lanjut lagi atau sambil kita menunggu nih download tolong di like comment and subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video update-an terbaru dari saya teman-teman oke kita tunggu teman-teman Oke oke udah bisa teman-teman eh otomatis dia otomatis oke nah otomatis kan kemudian klik unduh Nah ini terus mengunduh teman-teman cepat ya karena jaringan bagus nih kebetulan lagi bagus lagi Oke kita langsung diarahkan untuk menginstal ya kemudian klik install Nah jika pada saat teman-teman menginstal jangan diklik Oke ya klik aja yang tetap install ini kalau klik Oke enggak bakal terinstall teman-teman jadi klik tetap install kita tunggu teman-teman prosesnya masih proses kemudian klik selesai atau buka ya nggak ada nih terinstall ya Nah coba kita cek ya kita keluar semuanya kita cari aplikasinya udah terinstall ini YouTube era kita cek ya aplikasinya kita buka jangan kirim ke YouTube nah ini udah bisa ya Coba kita resmi nah masukkan di YouTube kita teman-teman jadi gini aplikasi YouTube rahmat amik jadi deh aplikasi kita buatan sendiri dengan memodalkan saling link YouTube kita udah bisa bisa jadi aplikasi teman-temannya Oke cukup sekian video kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman yang lain untuk mensupport dan jangan lupa pula support channel ini dengan cara tekan tombol sasabnya dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya ya agar dapat video update-an terbaru dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati